Halo semua, selamat datang di channel Batik TV. Channel yang menyuguhkan berbagai macam informasi, mulai dari berita, hiburan, hingga teknologi untuk menemani hari-hari Anda. Buat Anda yang ingin up to date dan menambah wawasan mengenai berbagai hal, yuk simak baik-baik channel Batik TV bersama saya, Ayusita. Berbagai alat komunikasi muncul di era digital saat ini. Salah satunya yakni telepon genggam atau handphone. Pasti di antara kita sering banget nih menggunakan handphone dalam segala hal, termasuk untuk membantu menyelesaikan pekerjaan. Menyadur dari binus.ac.id, handphone merupakan alat telekomunikasi elektronik dua arah yang bisa dibawa kemana-mana dan memiliki kemampuan untuk mengirimkan pesan berupa suara. Dalam kesarian, kini manusia hampir tidak bisa lepas dari, tidak bisa lepas dari, apalagi dengan semakin berkembangnya handphone sehingga handphone memiliki berbagai fungsi sekaligus. Bukan hanya sebagai alat telekomunikasi saja, namun telah berkembang menjadi alat dengan fungsi lainnya seperti sebagai media hiburan, media bisnis, dan sebagainya. Mungkin di antara kita menemui bentuk handphone dengan layar sentuh. Namun, apa jadinya ya jika menggunakan handphone yang berbentuk nggak biasa? Gimana ya cara makanya? Nggak usah panjang lebar. Yuk kita bahas mengenai handphone unik yang ada di dunia. Handphone unik yang pertama adalah handphone keluaran jenama terkenal yaitu Samsung P300. Disadur dari pocketlane.com, Samsung P300 adalah ponsel menggelitik yang menyerupai kalkulator. Itu adalah pilihan desain yang aneh dari sebuah perusahaan yang telah membuat beberapa ponsel yang cukup bagus sebelumnya, tetapi tentu saja menonjol dari yang lain. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Handphone zaman sekarang berlomba-lomba untuk memberikan layar sebesar mungkin. Namun, beri kebalikan dengan handphone yang satu ini guys, Zenko Tiny T1. Dilansir dari IDN Times, HP tersebut digadang-gadang sebagai ponsel terkecil di dunia. Tiny T1 hanya berukuran sedikit lebih besar dari ibu jari. Wah, produk ini awalnya dibuat sebagai proyek Kickstarter, di mana kamu bisa mendukung produk ini agar bisa dikembangkan. Kamu bisa mendapatkan Zenko Tiny T1 dengan harga mulai dari 39 euro atau sekitar 650 ribuan. Terima kasih telah menonton! Berikutnya ada Nokia 7280. Nokia 7280 dirancang untuk menjadi perangkat yang berfokus pada gaya dan sedikit icon mode. Hape unik itu memiliki layar yang juga berfungsi sebagai cermin dan beberapa aksen kain dan bahkan dial pad yang tak terhitung jumlahnya. Hape unik tersebut lebih mengarah mode daripada perangkat yang berguna dan nyaman. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Masih dari brand Nokia nih, hape unik berikutnya yakni Nokia Survee One. Di sadur dari BP Guide, Nokia memang pintar membuat hape dengan desain yang sangat unik. Satu yang sangat unik gayanya adalah Nokia Survee One. Desain dari hape konsep ini lain dari yang lain yakni berupa bagian display yang dilingkari oleh semacam tube. Handphone ini diperuntukkan bagi penggiat aktivitas outdoor. Hape ini didesain tahan air dan memiliki layar resolusi tinggi yang bahkan bisa digunakan untuk penerangan darurat. Kemudian ada berbagai fitur yang memudahkan dan menghibur penggunanya saat berada di luar ruang. Seperti GPS dan MP3 player, cocok deh buat kamu para adventure! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah Sobat Besti, berikutnya ada Nokia 888. Yang mengajukan konsep smartphone yang elastis, dengan material yang unik, hape ini bisa Anda bentuk sesuka hati. So, kamu bisa membentuknya menjadi gelang atau bentuk hati atau lainnya. Layar dan material yang fleksibel memungkinkan untuk itu. Smartphone unik ini didesain oleh desainer industrial top dari Turki, Temer Narkisi. Nah, hape yang mengusung dengan tema wearable phone ini memiliki berbagai fitur yang sangat canggih seperti touch sensitive body cover, voice recognition, serta baterai jenis liquid. Terima kasih telah menonton! Nah, berbicara masalah hape unik nih, tentu saja kita tidak bisa lepas ya dari yang namanya Monhome Ransibol. Jika hampir semua hape unik sebelumnya berbentuk persegi, maka Ransibol berbentuk lingkaran. Layarnya pun bulat. Untuk casing, kamu bisa memilih dari bahan plastik ataupun dari kayu yang bergaya rustic non-charming. Untuk sistem operasinya, hape produk California ini berbasis operasi bunyos yang didasarkan pada Android Lollipop yang sifatnya open source. Hape ini tidak memiliki speaker, so tidak ada ringtone atau nada notifikasi apapun ya. Untuk hiburan, kamu perlu headset yang terhubung padanya. Untuk itu, hape ini memiliki one slot USB 2.0, bluetooth, wifi, LTE, dan dua port 4-pin BLSP. Terima kasih telah menonton! Handphone unik selanjutnya adalah Toshiba G450. Perangkat yang dipikir tampak seperti stick USB yang kembung dengan desain aneh yang mencakup tiga bagian bulat untuk dial pad dan layar. Itu adalah konsep yang sangat menarik, tetapi tidak memiliki banyak hal yang bisa kamu harapkan dari ponsel termasuk kamera, layar, dan banyak lagi. Terima kasih telah menonton! 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 Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Sementara Apple sekarang lebih dikenal dengan perangkat iPhone dan komputer Mac. Pada 1990-an, Apple adalah salah satu pelopor awal dalam fotografi digital dengan kamera QuickTek 100. Kamera Point and Shoot yang sebenarnya dibuat oleh Kodak memiliki resolusi 640x480 dan memiliki penyimpanan internal 1MB yang dapat menyimpan sekitar 8 foto dengan resolusi penuh. Tidak seperti kamera digital saat ini ya, kamu memegang kamera unik bernama QuickTek 100 seperti sepasang teropong seperti kebanyakan produk Apple saat itu. Harganya mahal di sekitaran 750 USD. Nah, di tahun 2003, Nikon membuat Colpic S-K, kamera 3MP di mana setengah dari tubuhnya berputar untuk menampilkan lensa. Nah guys, dari siaran persnya, The Colpic S-K adalah kamera digital untuk trendsetter dan pemimpin opini yang gayanya menjadi perhatian utama dan yang mencari cara baru dengan berani untuk membuat pernyataan tentang gaya pribadi mereka. Tapi, Colpix S-K bukan satu-satunya kamera lensa putar Nikon. Sebelum S-K, Nikon memiliki Colpix 900 diikuti oleh model lain seperti Colpix 2500, Colpix S10-FR dan Colpix 4500. Gimana tadi pembahasan-pembahasan pada segmen 1 dan 2? Seru bukan? Setelah kita membahas mengenai handphone dan kamera yang unik di dunia, sekarang waktunya kita bahas gimana sih perkembangan teknologi komunikasi? Yuk, simak baik-baik penjelasan berikut. Menyadur dari artikel berjudul Perkembangan Teknologi Komunikasi dan Informasi, Akar Revolusi dan berbagai standarnya menjelaskan bahwa saat ini kita telah berada dalam sebuah era yang syarat dengan teknologi komunikasi dan informasi. Kemajuan teknologi telah memberikan sumber informasi dan komunikasi yang amat luas dari apa yang telah dimiliki manusia. Dunia telah beralih dari era industrialisasi ke era informasi yang kemudian melahirkan masyarakat informasi. Rogers menyatakan bahwa Information Society adalah sebuah masyarakat yang sebagian besar angkatan kerjanya adalah pekerja di bidang informasi dan telah menjadi elemen yang dianggap paling penting dalam kehidupan. Informasi merupakan unsur pokok yang secara implisit melekat dalam konsep pembangunan yang terrencana. Sementara itu, artikel Perkembangan Teknologi Komunikasi dan Informasi, Akar Revolusi dan berbagai standarnya menjelaskan bahwa teknologi telepon ditemukan pada tahun 1876 oleh Alexander Graham Bell yang kemudian mematenkannya dengan biaya 100 USD. Sekala penggunaan teknologi ini berkembang dari tahun ke tahun dengan pesat. Perkembangan selanjutnya dari telepon ini, penemuan telepon mobil yang kemudian melahirkan pelayanan third generation atau 3G oleh sebuah industri komunikasi yang bernama The Holy Grail yang memungkinkan mengirimkan voice, video dan data melalui internet. Kemudian, jaringan radio siaran mulai berkembang sejak tahun 1920-an. Puncak pertumbuhannya terjadi pada tahun 1926 yang ditandai dengan hadirnya beberapa stasiun raksasa seperti The National Broadcasting Corporation kemudian disusul dengan kehadiran stasiun The Columbia Broadcasting System. Tuntas sudah sesi Besti, berita seputar teknologi. Jangan lupa follow channel Batik TV dan nyalakan notifikasi agar Sobat Batik TV tidak ketinggalan Besti terbaru. Nantikan Besti menarik lainnya setiap hari Rabu pukul 18 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa untuk terus pantengin channel Batik TV, TV lokal sebagai sahabat dan tempat masyarakat daerah mencari hiburan dan pendidikan. Pastikan untuk follow kami di Instagram at Official Batik TV agar tidak ketinggalan informasi terbaru dari kami. Saya Yusita, pamit undur diri dan terima kasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!